Trước trận gặp Vietnam ở vòng loại World Cup 2026 Indonesia lại mang về những cầu thủ châu Âu Từng chơi ở loạt trận Italia B, J-Aide Indonesia rất dễ có cầu thủ, có con cháu Trong khi Việt Nam rất khó tìm con cháu ở châu Âu Ia di era Sintayong, pertahanan Indonesia benar-benar mengerikan Cara pemanggilan pemain ke Timnas Hingga starting line-up Sintayong Kerap selalu mengagetkan pencipta sepak bola di tanah air Bahkan siapa yang mengira sekelas Sintayong bisa menaruh Elkan Pagot menjadi striker Sebagai ujung tombak, meski Elkan Pagot adalah seorang back Jika berbicara pertahanan Indonesia di era Sintayong jauh berbeda dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya Pelatih asal negeri Gingiseng itu lebih suka mengadalkan pemain Eropa dibandingkan pemain lokal Lihat saja pertahanan Indonesia saat ini Ada Elkan Pagot, Jordi Amat, Justin Habner, Saini Patinama hingga Sandy Wall Tentu betapa mengerikannya pertahanan Indonesia di era Sintayong Tak cuma itu saja, hari ini Indonesia juga kedatangan amunisi baru yaitu Jai Ijes Pemain ini resmi bisa bermain melawan Vietnam nanti Posisi utama Jai Ijes adalah back tengah, baik kanan maupun kiri Akan tetapi merujuk pada data transfer market Pemain 23 tahun itu juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan Nah, jika diplot sebagai gelandang bertahan Kehadiran Jai Ijes mungkin akan berada di depan Jordi Amat Tentu, dengan kedatangan pemain jangkung ini Pertahanan Indonesia akan menjadi pertahanan paling mengerikan dan termahal di Asia Tenggara Ya, proses naturalisasi perpindahan asosiasi Jai Ijes sudah rampung Jadi, pemain 23 tahun itu sudah bisa membela tim nasi Indonesia pada dua lawan Vietnam Maret 2024 nanti Jai Ijes telah menjalani sumpah dan janji setiap sebagai WNI pada Desember 2023 lalu Hanya saja karena pendaftaran pemain sudah ditutup beberapa hari sebelumnya Jai Ijes tidak bisa tampil di Piala Asia kemarin Kini, kesempatan Jai Ijes debut bersama tim nasi Indonesia sudah di depan mata Jai Ijes bisa bermain saat Indonesia menjamu Vietnam di Stadion GBK 21 Maret 2023 pada asli Piala Dunia 2026, Jona Asia Ijes sendiri sangat antusias dengan kesempatan debut bersama sekuat Garuda Nah, antusiasma tersebut mendapat komentar dari media Vietnam Jai Ijes diakini bakal menambah kekuatan tim nasi Indonesia khususnya di lini belakang Dia bermain bagus untuk PNJ pada musim 2023-2024 sebelum sakit dan harus absen cukup lama Media Vietnam Dantri juga meyakini jika kehadiran Jai Ijes bakal membawa dampak bagi Indonesia Ex-pemain FC Endoven itu bisa membuat pertahanan Indonesia makin kuat Karena makin banyak pemain yang tinggi di pertahanan Indonesia Jai Ijes memiliki tinggi badan hingga 1,91 cm Sehingga dianggap sebagai tembok yang penting di lini pertahanan Indonesia Pemain ini tumbuh di Akademi Klub PSP dan mulai bermain untuk PNJ tahun lalu, tulis media Vietnam Kini setelah sembuh dari sakit, Jai Ijes sudah rutin bermain untuk PNJ Yang kini tengah bersaing di papan atas kelas men seri B Jai Ijes mengaku sangat bahagia jika nantinya bisa debut untuk Timnas Indonesia Saya berharap bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret atau Juni nanti Saat kita bermain di kualifikasi Piala Dunia, kata Jai Ijes , selamat menikmati Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 The Golden Star dipastikan melakukan persiapan ekstra jelang menghadapi sekuat Garuda di laga tersebut Kekalahan di Piala Asia 2023 menjadi bemerang bagi pasukan Philip Trossier Salah satu pengamat sepak bola saat Vietnam, Tabian Chuong, bahkan mengakui The Golden Star mulai gentar dengan kekuatan Timnas Indonesia di bawah asuan pelatih Sintayong Ya lebih lanjut, Tabian Chuong juga menilai mental para pemain Timnas Indonesia sudah jauh lebih baik pada gelaran Piala Asia 2023 kemarin Hal itu yang membuat Vietnam tertekan hingga menelan kekalahan dari sekuat Garuda di pas segrup Ya dalam laga ini, sekuat Indonesia bisa dikatakan berada di atas angin Apalagi pertemuan pelatih baru Vietnam Philip Trossier memiliki rekor buruk saat berjumpa sekuat Garuda Pada pertandingan Piala Asia di Qatar, Indonesia juga berhasil mengalahkan anak asuan Philip Trossier dengan skor 1-0 Kemenangan tersebut menjadi modal kepercayaan diri Indonesia untuk kembali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret nanti Kemudian pada hari ini, Pipa juga telah mengumumkan stadion mana yang akan dipakai pada laga tersebut Pada alaman resmi Pipa, laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia nanti akan digelar di stadion utama Glora Bung Karno Dalam bungkangan tersebut, laga Timnas Indonesia versus Vietnam yang merupakan matchday ketiga grup F Akan dilangsungkan di SUGBK pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB Tentu, ribuan supporter Indonesia bakal memerahkan stadion Glora Bung Karno Total ada sekira 75.000 kursi penonton yang siap membuat Vietnam gemetar Ya, tak cuma akan menghadapi ribuan supporter Indonesia Vietnam juga bakal tercengang melihat starting line-up Indonesia Dimana squad Geruda bakal kedatangan amunisi baru seperti keeper Martin Pais, Nathan Joao hingga Tom Hayek Starting line-up ini akan membuat anak asuan Philip Trossier kucar kacir Terima kasih telah menonton! Kau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.